Di waktu menimba ilmu, Syah Abdul Qadir Al-Jailani berteman dengan dua orang yang bisa dibilang cukup cerdas dan pandai, yaitu Ibn Saka' dan Ibn Abi Asrun. Pertemanan itu berlanjut hingga mereka bertiga ingin mengunjungi seorang waliullah yang berpangkat Wali Yul Gawth atau Wali Al Gawth. Rumah Wali tersebut cukup jauh dari hirup pikuk keramaian kota. Tapi keinginan mereka untuk bertemu sang wali tidak terhalang walau jarak yang demikian jauh. Sudah barang tentu kunjungan mereka tak lepas dari maksud dan tujuan. Dalam perjalanan, mereka saling bertanya satu sama lain terkait tujuan dan niat masing-masing. Dengan polosnya, Ibn Abi Asrun memulai pertanyaan kepada Ibn Saka' Hai Saka' kamu mau ngapain bertemu wali itu? Aku akan mengajukan sebuah pertanyaan yang begitu sulit hingga ia bingung dan tidak mampu untuk menjawabnya. Ha 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 ha, aku ini kan orang cerdas, jadi sudah sepatutnya menguji kedalaman ilmu seorang wali, jawabnya. Tak menunggu lama, Ibn Abi Asrun pun mengatakan maksudnya. Kalau aku sih ingin bertanya tentang sesuatu yang aku yakin dia tidak mampu untuk menjawabnya, tuturnya. Pada hakikatnya, tujuan dari keduanya sama, yakni ingin menguji ketinggian ilmu dari seorang wali tersebut. Mungkin karena Syah Abdul Qadir Al-Jailani tidak segera mengutarakan niatnya, akhirnya mereka berdua bertanya kepada Syah Abdul Qadir Al-Jailani. Qadir, kamu mau mengajukan pertanyaan seperti kami? Atau ada hal lain? Saya tidak mau bertanya apa-apa, jawabnya. Lalu mereka pun bertanya lagi, lah, terus kamu ini mau apa? Hanya mau mengikuti kami? Saya itu tidak punya pertanyaan yang mau diajukan. Saya hanya ingin soan saja dan mengharap berkah darinya. Itu saja sudah cukup kok. Karena orang seperti ini biasanya hanya disibukkan dengan kekasihnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas, Syah Abdul Qadir Al-Jailani. Dari dialog mereka, kita sudah bisa melihat sifat dan sikap mereka terhadap kekasih Allah tersebut. Sesampainya di kediaman wali Al-Gawth, mereka mengetuk pintu rumahnya. Tapi, sang wali tak kunjung membuka pintu. Malahan ia memperlambat jalannya. Kemudian, wali tersebut keluar dalam keadaan marah seraya berkata, Siapa di antara kalian yang bernama Sakak? Saya wahai syekh, jawab Ibn Sakak. Tak banyak bicara, wali itu pun langsung merebak pertanyaan Ibn Sakak dan langsung memberikan jawabannya secara detail. Begitu pula dengan pertanyaan dan jawaban Ibn Abi Asrun dan langsung mengusir mereka berdua dari hadapannya. Sebelum mereka berdua beranjak dari kediaman wali tersebut, wali itu mengkasyaf atau membaca lewat batinnya, mereka berdua dengan karamahnya. Hai Ibn Sakak, dalam pandangan batinku, aku melihat ada api kekufuran yang menyala dalam tulang rusukmu. Dan kamu Ibn Abi Asrun, sesungguhnya aku melihat dunia berjatuhan menimpa tubuhnya. Ujar Sang Wali Sampai pada giliran Syekh Abdul Qadir Jailani, wali Al-Gawth hanya memandang sekujur tubuhnya dan tak lama kemudian ia pun berkata, Wahai anakku Abdul Qadir, aku tahu tujuan kamu ke sini hanya ingin berkah dariku dan insyaAllah tujuan baikmu akan tercapai. Sebelum menyuruh pergi, Syekh Abdul Qadir Jailani, wali Al-Gawth tersebut berkata, Aku melihat kamu berkata padaku, kakiku ini berada di leher seluruh para wali di dunia ini. Sekarang pergilah anakku. Selang beberapa hari dari kejadian aneh itu, Ibn Sakak dipanggil oleh raja di negerinya dan diperintahkan untuk pergi menemui ulama Nasrani agar ia berdebat dengan para ulama-ulama pentolan Nasrani tersebut. Dalam perjalanan menuju ulama Nasrani, ia bertemu dengan seorang gadis cantik keturunan Nasrani dan jatuh cinta kepadanya. Namun, hubungan cinta mereka berdua tak direstui. Tanpa pikir panjang, akhirnya dia menemui ayahnya dan menyampaikan bahwa dia sungguh mencintainya dan siap berkorban apapun. Akhirnya terbukti perkataan wali Al-Gawth tadi bahwa ada api yang menyala dalam tulang rusuknya dan benar ia telah menggadaikan agamanya dengan agama Nasrani. Sedangkan Ibn Abi Asrun diberi jabatan oleh raja di negerinya untuk mengurusi harta wakaf dan sedekah dan jabatan itu datang terus-menerus dari seluruh penjuru kota tersebut. Kemudian, dia sadar bahwa ini merupakan doa dari wali Al-Gawth tersebut. Sementara Syed Abdul Qadir Jailani mendapatkan makam tertinggi dari Allah SWT berkat sikap rendah dirinya kepada wali tersebut dan beliau diangkat menjadi raja dari seluruh para wali di muka bumi ini. Pada saat mengajar muridnya, beliau pun berkata seperti apa yang dikatakan wali Al-Gawth tersebut, yaitu, kakiku ini berada di atas lehernya seluruh para wali dan perkataannya ini didengar oleh seluruh wali yang ada di dunia. Lalu mereka berikrar Sama'na wa'ata'na. Wallahu'alam bisab. Sama'na wa'ata'na.